KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Banda Aceh memberikan award atau penghargaan kepada Sekretariat Daerah Aceh yang menjadi salah satu pembina pengelolaan keuangan terbaik pada lingkup KPPN Banda Aceh. Pada kategori ini, selain Setda Aceh, penghargaan juga diberikan kepada Polda Aceh, Makodam Iskandar Muda, Mahkamah Syariah Aceh, dan Kanwil DJBJ Aceh. KPPN Award 2022 diberikan kepada Satuan Kerja Yang Berkinerja Terbaik di lingkup KPPN Banda Aceh pada semester 2 tahun 2022. Ujar PLT Kepala KPPN Aceh Muhammad Hadad dalam kegiatan yang diselenggarakan di AAC dan Daud Banda Aceh pada Kamis 23 Februari 2023. Selain pada kategori pembina pengelolaan keuangan terbaik, KPPN Banda Aceh juga memberikan penghargaan pada 21 kategori lainnya, di mana salah satunya adalah kategori Pemda dengan penyaluran TKD terbaik yang diberikan kepada Pemda Aceh Besar, Pidi, dan Pidi Jaya. Muhammad Hadad merinci kebupaten kota lingkup KPPN Banda Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Pidi Jaya yang berhasil merealisasikan dana desa tahun 2022 sebesar 100%. Sementara itu, Kabupaten Pidi berhasil merealisasikan dana desa tahun 2022 sebesar 99,99%. Sedangkan Kabupaten Aceh Besar merealisasikan dana desa tahun 2022 sebesar 97,75%. Secara total, telah terrealisasi dana desa sebesar 1.144 triliun rupiah atau 99,90% dari total pagu sebesar 1.146 triliun rupiah. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Izharul Haq, mengatakan prestasi tersebut harus ditindak lanjuti dan juga diteruskan pada tahun 2023. Ia berharap agar kualitas belanja bisa terus meningkat dan setiap setuan kerja harus menentukan skala prioritas kegiatan. Izharul Haq melanjutkan, dari sisi perencanaan sering terjadi revisi anggaran yang berakibat pada rencana anggaran baru terlaksana di tribulan keempat. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap satker memperbaiki semua perencanaan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!